Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Gue pernah road trip dari Jakarta sampai ke Jogja, sempet berhenti di Solo dulu kan, terus gue makan ayam goreng Mbak Mulyani di daerah Suko Arjo, ini dapet rekomendasi dari temen gue juga, dan pas gue makan, itu gue sekeluarga kan berenem waktu itu, itu gue habis kayak hampir 20 ayam berenem, saking sukanya sama taste ayam goreng disini, jadi tanpa lama-lama kita langsung ke tempatnya aja yuk! Oke ini dia tempatnya, namanya ayam goreng Mulyani, jadi sekarang sudah punya banyak cabang, tapi ini gue lagi main ke tempat pertamanya mereka, alamat lengkapnya disini, jam bukanya juga ada disini, yuk kita langsung masuk aja karena bu Mulyani ada di dalam, udah nungguin! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya, ini ayam gorengnya enak banget, tidak dilegih-lebihkan ya, tapi waktu itu makannya nggak di cabang yang ini! Di sebelah Terminal yang sama, itu yang punya saya juga! Oh punya bapak juga... Masaknya dimana? Masaknya disini.. Masaknya malah disana! Setelah saya punya warung disana, kan luas itu! Oh, berarti di sini tinggal goreng aja? Iya, dulu di sini, awalnya juga masaknya di sini. Dulu kan warungnya cuma sedikit ini, berkembang ini, terus baru di selatan. Oke, tapi ini enak banget ya, apa sih Pak yang bikin berbeda ayam goreng di sini daripada ayam goreng yang lain? Ini memang warisan dari orang tua, tapi pertama kali yang bisa memasak seperti ini sebenarnya nilai saya, Mbak Bu Mulian itu. Oh, istri? Istri, yang tahu bumbu dan persis saya kan pakai tradisional semuanya, asli tradisional semuanya. Ya, selain pemilihan bumbu-bumbu yang berkualitas, saya menggunakan cara masaknya kan masih pakai arang. Setelah saya pakai santan kelapa, itu aja diambil yang kental, yang bagus-bagus semua. Nah, setelah itu kita masak, setelah masak, masaknya itu sebenarnya opor namanya, Mbak. Tapi opor kering. Saya memulai berkarir sendiri itu tahun 90, 90-91. Tapi kalau orang tua sudah lama, dulu nggak goreng, Mbak, orang tua. Cuma ungkep itu, ungkep atau yang opor tadi. Awal mulanya ayam goreng itu, dulu awal-awalnya saya juga ungkep, tapi minta ada yang salah satu pelanggan itu minta digoreng. Akhirnya semuanya minta goreng sekarang, hampir semua goreng. Ungkep masih ada, tapi banyak yang ada. Istri saya SMP ini sudah istri saya. Jadi itu cuma ngawas-ngawasi aja yang mulai istri saya. Sampai sekarang. Yes, yes, yes. Sudah ya, nggak usah pakai lama-lama, kita langsung makan aja. Oke, jadi tadi ini ayamnya digorengnya sebentar banget ya. Kayak cuma dicelup doang. Bukan ayam goreng ya, lebih ke ayam celup jadinya. Tapi ini sedikit berbeda tampilannya sama yang gue makan tahun 2019 kemarin. Sampai tadi gue agak ragu nih, bener nggak ya, sama nggak ya. Ternyata sama, karena waktu itu gue makan itu ada di situ cabang ya. Di jalan selama Triadi nomor 111 Suko Arjo juga. Ini yang cabang pertamanya di sini. Oke, ini gue minta gorengnya agak kering. Terus di sini ada 3 macam sambal, ini yang paling pedas nih. Ini sambal bawang biasa. Kalau ini, ini tuh bumbu ungkepannya. Ditambahin cabai rawit jadi sambal. Bumbu ungkepan ayam, sama ini sambal terasi. Sama ini ada urapan. Sayurnya campur, ada kenikir. Bayem, pepaya, sama cambah. Oke, dar-bar kuy. Kan bisa bayangin nggak sih? Ini diungkepnya pakai santan. Nih. Gue masih bisa inget rasanya. Rasa gurunya tuh nyesep sampai ke tulang muda. Bar-bar kuy. Rasa sambalnya nggak berubah ya. Bawang putihnya tuh rasanya tebel banget. Terus ini termasuk asin ya. Kalau kalian yang nggak terlalu suka asin, pasti menurut kalian ini asin banget. Tapi gue suka karena dicampur sama nasi putih pulen seperti ini, anget. Itu rasanya. Tapi ini ayamnya tuh tidak seguri yang ada di pikiran gue. Yang gue makan sekitar 3 tahun yang lalu ya. Tapi tetep enak. Ayamnya empuk. Tapi yang jadi, apa ya, bikin enak banget dan beda dari ayam goreng lain tuh. Kalau misalkan kalian nyesep-nyesep dagingnya, kan biasanya nggak ada bubu ya. Rasa ayam aja. Ini tuh ada rasa gurih santannya. Ya. Jadi kayak apa ya, ayam pok. Tapi kalau ayam pok kan basah ya. Kalau ini kan digoreng. Terus ini perpaduan sama sayurnya. Daun pepaya udah nggak payut sama sekali. Ini enak. Dan ini ayamnya jadi gede-gede. Pas gue makan tuh ayamnya kecil-kecil banget. Ayam kampung kecil gitu. Jadi rasanya tuh lebih nyesep lagi ya ke tulangnya. Tapi ini ukurannya udah jauh lebih gede. Enak sih dagingnya jadi banyak. Cuma ke tulangnya tuh udah nggak senyesep dulu. Tapi tetep enak, seriusan. Kita cobain sambal yang lain ya. Jadi ini lebih kayak bumbu sih. Teksturnya juga kayak bumbu. Bumbu kepan ayamnya tuh yang isinya rempah santan. Itu nggak dibuang. Tapi ditambahin cabai lagi. Terus dimasak sampe kering seperti ini nih. Ini bisa jadi sambal juga. Enak banget. Bukan sambal sih jadinya sih. Jadi kayak bumbu. Ini sebenernya rasanya asin banget ya. Cuma gue suka. Rasa santannya jadi lebih tebel. Aduh, gue nggak usah perlu baik review deh. Kalian nikmatin aja gue makan. Terus kalian cobain sendiri kesini. Apalagi yang penyuka asin ya. Best! Satu ayam habis. Tambah lagi. Udah dua. Ayam ketiga. Pas gue bilang ini ayam terenak. Orang lokal Solo tuh bilang ada yang lebih enak, ada yang lebih enak, ada yang lebih enak gitu ya. Cuma gue udah nyobain beberapa menurut gue masih yang paling enak ya. Karena biasanya kan kalau ayam di Jawa Tengah itu kan dibacem dulu. Ya kan. Biasanya ada rasa manisnya. Gue tuh pelletnya lebih ke asin soalnya asin gurih. Jadi ini cocok banget sama pellet gue. Makannya menurut gue ini yang paling enak. Nih, the best part ya. Nyesep-nyesep tulangnya. Kalo makan ayam goreng kayak gini. Pedas. Paling mantep minum es teh manis kampung. Buah. Ternyata yang pahit. Enak. Coba sambal terasinya nih terakhir. Manis sambalnya. Oke sopan terakhir. Abis. Dibantu kucing ya ini ya makanannya. Dalam sekejap abis. Tiga ayam. Terima kasih Tuhan bisa makan ayam ini lagi. Baru-baru kuy. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan per orang itu harganya juga affordable banget. Udah paket komplit ya. Maksudnya nasi, sayur, ayam itu tuh per orang rata-rata 29 ribu aja. Jadi sampai situ aja video kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan cek Instagram gue MdLenaf untuk rekomendasi kliner lainnya. Bye-bye. Geen Hai tu next vlog. Tunggu. Tunggu. Tunggu.